Baik Bapak-Ibu, operator, ya setelah melakukan pengisian data-data yang infalit, sehingga tidak ada infalit lagi, kita cek lagi polisasi lokalnya untuk mengecek apakah ada yang masih infalit atau tidak. Nah ini saya akan tunggu dulu hasil pengecekannya. Nah disini sudah tidak ada data yang infalit, sehingga langkah berikutnya Bapak-Ibu silahkan melakukan sinkronisasi untuk mengirim data ke seperda koditnya. Nah cara melakukan sinkronisasi Bapak-Ibu klik disini. Pengaturan. Oke, kemudian disini tukar akses pengguna, ya masukkan kode registrasi sekolahnya. Kemudian klik OK. Nah disini pilih nama kepala sekolahnya, karena sinkronisasi itu ya ada di beranda kepala sekolah, kemudian klik tukar pengguna. Nah sudah disini muncul di beranda kepala sekolahnya, silahkan Bapak-Ibu. Ya silahkan Bapak-Ibu klik lagi validasi, karena nanti diminta untuk memvalidasi kembali sebelum melakukan sinkronisasi. Tadi kan sudah kita validasi. Untuk memastikan sudah tidak ada yang valid. Oke, ditunggu sebentar Bapak-Ibu ya, biar selesai dulu pengecekan validasinya. Ya sudah, lalu klik disini, menu sinkronisasi. Akan melanjutkan sinkronisasi, klik ya. Lalu disini klik lanjut. Nah disini klik tampilkan, karena kita akan mencentang beberapa item yang disediakan. Kemudian lanjut lagi. Nah sudah semua tercantang ini, lalu klik konfirmasi isi anda kodik. Klik lanjut sinkronisasi, klik lanjut. Anda yakin mengirimkan data, klik ya. Oke, sudah muncul seperti ini, klik sinkronisasi. Nah ini ditunggu prosesnya sampai selesai. Sekali lagi Bapak-Ibu, sambil menunggu proses sinkronisasi ini selesai. Bagi Bapak-Ibu yang mungkin memerlukan tutorial proses pengerjaan dapodik yang semester genap, Tahun 2021-2022. Nanti saya akan tampilkan linknya seluruhnya itu, ya video-video yang terkait, di deskripsi pada semua video yang saya upload tentang dapodik. Jadi Bapak-Ibu bisa cek di dalam itu ada link lengkap mengenai tutorial-tutorial video yang berkaitan. Untuk proses sinkronisasi perjalanan ini, saya tidak akan tampilkan full video yang Bapak-Ibu, karena nanti biar tidak terlalu panjang. Yang jelas, nanti proses akhir sinkronisasi yang saya akan tampilkan. Nah ini sudah mengakhiri proses ya. Oke, waktu sinkronisasinya 3 menit 54 detik. Sudah berhasil sinkronisasi pertama kali di semester genap ini. Baik, demikian caranya Bapak-Ibu untuk melakukan sinkronisasi dapodik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.